Sudah lebih dari sepekan, artis serbabisa Sule hampir setiap hari bolak-balik Jakarta ke kampung halamannya di Cimahi, Jawa Barat. Sule pun harus membagi perhatiannya antara pekerjaan, keluarga di Jakarta, dan orang tuanya yang tinggal di Cimahi. Sule melakukan itu lantaran ayahnya, yang akrab di sapa Abah Odo, sedang terbaring sakit. Sebagai baktinya kepada orang tua, pemilik nama lengkap Enti Sutisna ini turun tangan merawat dan mengurus Abah Odo yang menderita pecah pembuluh darah di kepala. Ya ini saya juga mau ke Bandung, jadi saya pepe pulang pergi ke sana, pokoknya saya harus ketemu Abah. Karena kan di sana juga ada adik saya yang mandiin dan yang lain-lain, saya juga harus, masa yang mandiin, yang lain, harus gantian, kita harus adil gitu. Jadinya saya juga, walaupun perjalanan jauh, ya tiap saya ke sana pagi paling ngajak ngobrol, ngasih makan, terus baca doa, mandiin, Abah. Kalau saya sih kenapa mandiin Abah, kayak seperti itu kan dulu juga kita kan lagi kecil, kita dimandiin, diurusin, itu mah belum seberapanya, baru segitu juga gak ada nilainya lah kalau menurut saya. Sebelumnya, pertengahan September lalu, Abah Odo sempat dirawat di rumah sakit. Karena kondisinya mulai membaik, pihak rumah sakit mengizinkan ayah Anda Sule yang berusia 71 tahun itu dibawa pulang dan mendapat perawatan di rumah. Demi kesembuhan Abah tercinta, Sule merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dokter juga sudah menyarankan, ini udah di rumah saja, diurus untuk pemulihannya. Ya, keadaan Abah seperti itu masih berjuang untuk kesembuhan. Bagaimana caranya supaya Abah bisa bertahan. Yang penting memulihkan ingatannya. Karena kata dokter juga Abah termasuk orang yang luar biasa, masih bisa bertahan hidup. Sule sebenarnya ingin merawat Abah Odo di rumahnya yang besar dan mewah di Jakarta. Namun keinginan itu tidak terwujud, lantaran Abah Odo lebih memilih tinggal di rumahnya di Cimahi. Di tengah kondisi ayahnya yang sedang sakit, komedian berusia 40 tahun ini pun harus tetap bekerja menghibur penggemarnya. Sungguh dilematis. Di satu sisi Sule sedih karena ayahnya sakit, di sisi lain ia harus tetap tampil ceria melotarkan lawakannya yang segar, demi membuat penggemarnya terhibur. Ya itu kan resiko, resiko. Sebetulnya masyarakat kan tidak boleh tahu saya lagi ada masalah, saya lagi ada berduka dan lain-lain, karena kan tugas saya menghibur masyarakat. Ya saya cuma bisa berbagi sih di media sosial. Terima kasih telah menonton!